Dalam suatu peperangan, semua hal bisa terjadi. Salah satunya adalah terisolasinya suatu pasukan, sehingga tidak bisa kembali ke markas induk mereka. Patelon 1 dari Resimen Infantri 141, Divisi Infantri ke-36 Amerika Serikat, atau familiar dikenal sebagai Patelon Texas, pernah terisolasi akibat kencarnya serangan oleh Cermat. Lantas pasukan tersebut dijeluki sebagai Patelon yang hilang. Uniknya dalam periktifat tersebut, Patelon yang hilang jatuh dibebaskan oleh orang-orang mata sipit, yaitu para tenternisai keturunan Jepang, yang tergabung dalam Resimen Tim Tempur RCT-442. Orang-orang mata sipit tersebut, sebetulnya kerap mendapatkan perlakuan diskriminatif dari Tendara Gudit Putih. Bahkan keluarga mereka ditahan di Kemp Internira. Namun para tenternisai tetap loyal kepada Amerika Serikat, dan tentu saja siap berkorporan nyawa untuk melakukan operasi penyalamatan. Divisi Infantri ke-36 Amerika Serikat mengawali pertempuran dalam gancah Perang Dunia Kedua, yaitu dalam kampanye Italia tahun 1943. Beragama operasi tempur telah diikuti oleh divisi ini, hingga akhirnya tiba di Peranti Selatan pada tanggal 15 Agustus 1944, sebagai bagian dari Operasi Dragon. Dalam penugasannya tersebut, Divisi Infantri ke-36 terus mengejar Cerman, hingga akhirnya tiba di kaki Pegunungan Vos pada pertengahan September 1944. Praktis, di sekitar Pegunungan Vos, kuni terdapat ribuan tentara Cerman yang melarikan diri dari Operasi Dragon. Tanggal 23 Oktober 1944 dengan mengembaikan saran dari para perwira, Pemandan Divisi ke-36 Mayor Jendral John E. Dalgwitz memerintahkan Resimen 141 dan RCT 442 untuk memulai serangan intensif terhadap garis Jerman, yang membentang dari Rampel Fiedler hingga Vifonti. Pada keesokan harinya, kegalahan Amerika di posisi Resimen 141 mulai terlihat jelas. Batalon 1 Teksas pimpinan Letnan Kolonel William Bill yang diberi perintah membersihkan bungkung bukit masih terlalu jauh hingga terjebak di belakang garis Jerman. Batalon Teksas yang hanya berkekuatan 275 orang tidak mampu untuk kembali serta menerobos konsentrasi besar pasukan Jerman yang diperkirakan berjumlah 6.000 tentara. Batalon ini terus dikembur habis-habisan oleh Divisi Infantri Statis ke-716 dan unsur Divisi Infantri ke-244 Jerman. Guna menyelamatkan diri dari tembakan artileri dan serangan infantri, para tentara Teksas hanya bisa mengalir tempat perlindungan dan berharap agar pala bantuan datang kecepatnya. Namun rupanya, pala bantuan yang sangat diharapkan tidak kunjung datang. Mengetahui batalionnya terputus, Jenderal Dahlquist mulai meluncurkan operasi penyelamatan. Namun pasukan infantri dan lapis baja yang dikirim tidak berhasil menerobos. Akibatnya, operasi tersebut mengalami kegagalan. Dahlquist juga mengirimkan skuadron udara untuk menjatuhkan suple logistik. Namun persediaan logistik yang dijatuhkan justru mendarat di posisi pasukan Jerman. Seiring berjalannya waktu, jumlah tentara batalon Teksas semakin menyusut akibat kematian maupun tertangkap oleh Jerman. Bahkan 36 orang yang dikirim untuk menerobos hanya 5 orang yang berhasil kembali. Mereka juga harus bertahan dengan cuaca dingin pegunungan yang berkabut tebal dan kerap hujan lebar ditambah persediaan logistik yang ian menipis. Di tempat lain, RCT442 yang baru saja beberapa jam beristirahat dari pertempuran mematikan di Gruyar dan Vivontine mendapat perintah mendadak dari komandan divisi, yaitu untuk melakukan serangan ke posisi Batalion, Teksas. Padahal saat itu RCT442 baru saja kehilangan banyak orang. Bahkan menurut cerita veteran James Matsumoto, anggatan darat sampai menggunakan bulldozer untuk membersihkan mayat di jalanan. Juga timbul pertanyaan, karena Dahlquist tidak menggunakan unit lain dari orang kulit putih, yang tentunya bisa menimbulkan kecemburuan. Kemandan divisi juga tidak pernah mengatakan tentang misi yang sebenarnya, yaitu membebaskan perjudian kulit putih yang tercepat di belakang garis musuh. Tanggal 27 Oktober pukul 4 pagi, Kemandan RCT442 Kolonel Kirlestpen bersama Batalion 1 dan Batalion 3 mulai bergerak untuk membebaskan Batalion yang hilang, sekitar 2 mil sebelah timur kota Vivontine. Sekalipun serangan RCT442 mendapat perlindungan dari dua artileri lepangan, namun kemajuan mereka hanya bertahan sementara. Karena kemampuan artileri maupun infanteri milik Jenderal Wilhelm Richter jauh lebih unggul. Divisi Infanteri Statis ke-716 Jerman yang telah melalui ganasnya pertempuran Jaku Falleis dengan cepat membuat posisi RCT442 jungkir balik. Pertempuran semakin sengit ketika pasukan gunung Kepi Yeager Jerman mulai terlibat. Pada saat itu, RCT442 tidak hanya bertahan dari ganasnya serangan Jerman, namun juga harus bertahan dari juat ekstrim yang belum pernah mereka lalui. Lumpur, hujan salju, hujan lebat, dan kabut tebal membuat pergerakan menjadi sangat sulit. Bahkan untuk perjalanan saja, para prajit harus beriringan sambil memegang bundak orang di depannya. Burunya cuaca juga membuat semua bantuan dari udara terpaksa dibatalkan. Pendirikan RCT442 tidak berhenti di situ saja. Pasalnya, kadang ketika sedang susah bayar perjalan beriringan, salah satu prajit menginjau ranjau atau peluru artileri yang ditembakkan musuh menghantam pohon dan serpihannya menghantam bar prajurit. Banyak yang mengatakan, jika serangan di dua kota hingga operasi penyelamatan batalion yang hilang adalah perang terberat yang dialami oleh para Nisei karena 16 hari bertempur tanpa istirahat. Tanggal 29 Oktober, ketika jua jagian membaik, pasukan RCT yang telah memulai pergerakan ditembaki dengan kencar oleh pasukan Jerman. Di bawah tembakan kencar senapan mesin dan artileri, beberapa orang dari Batalon 3 nekat maju secara pelahan. Melihat rekan-rekannya maju, seluruh prajurit dari dua patalon yang masih diharap segera bangkit dan menghambur menembak ke segala arah. Banyak yang berteriak panseh sambil melemparkan granat ke perlindungan pasukan Jerman. Mendepati serangan frontal tersebut, pasukan Jerman tidak bisa berbuat banyak. Beberapa tentara Jerman langsung tewas mengenaskan akibat ditusuk bayonet atau dilempar granat. Bahkan saking ganasnya serangan tersebut, tembakan kencar senapan mesin dan artileri Jerman tidak mampu membentung Parnese. Posisi Jerman semakin tertekan karena patalon yang hilang turut memberikan tembakan dari dalam. Jerman terus mengirimkan pahal bantuan, yaitu untuk menyelamatkan dua patalon kebya Yeager yang mulai tercepit. Jerman baru menyadari jika mereka telah mengepung patalon Texas hampir satu minggu, dan RCT442 dikirim untuk menyelamatkan patalon tersebut. Akibat brutalnya pertempuran pada hari itu, pos medis Amerika menerima korban sangat banyak, terutama dari RCT442. Kesokan harinya, tanggal 30 Oktober, pasukan RCT442 kembali melakukan serangan dan berhasil menerobos pertahanan Jerman, hingga akhirnya mencapai posisi patalon Texas. Ternyata patalon Texas berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dari 275 prajurit yang dikirim, hanya terjahat 211 orang. Itu pun dalam keadaan yang tidak leah tempur. Namun nasib yang lebih menyedihkan justru dialami oleh RCT442 karena kehilangan 200 orang lebih, sementara yang terluka sekitar 2.000 orang. Tidak diketahui berapa jumlah korban dari pasukan Jerman. Namun menurut cerita yang beredar, Jenderal Wilhelm Richter kehilangan banyak orang akibat melakukan isolasi patalon Texas sehingga bertarung dengan RCT442. Setelah berhasil dibebaskan, patalon Texas diberi waktu yang cukup untuk memulihkan diri. Sementara Paranise hanya diberi waktu istirahat sebentar dan kembali ditugaskan layaknya sebuah mesin kiling. Serangan pembebasan batalion yang hilang menunggu polemik dalam Angkatan Darata Air. Beberapa petinggi militer mengkritik tindakan Jenderal Dalkuis yang kerap menggunakan RCT442. Selain karena tingginya korban, tindakan Dalkuis yang terlalu sering menggunakan RCT442 juga menimbulkan kecemburuan dari kulit-kulit putih yang tidak lain adalah orang Amerika asli. Menurut beberapa komandan unit yang melakukan penyelidikan, Dalkuis sengaja mengirimkan Paranise untuk umpan meriam atau secara kasar sebagai pasukan yang dibuang. Bahkan kota Brulyard dan Pivontine yang sebelumnya diserang oleh RCT442 tidak terjangkau oleh artileri Amerika. Sehingga korban tewas dari pasukan ini menumpuk sangat banyak, yaitu sekitar 600 orang. Akibat kontroversi pertempuran di dua kota dan penyelamatan batalion yang hilang, Lieutenant Colonel Jordan Jingle, Komandan Batalon 1 RCT442 sangat marah terhadap Dalkuis. Bahkan jaking dendamnya, dia sampai menolak untuk persalamat, yaitu dalam perjaman resmi di North Carolina. Atas keberhasilannya dalam menyelamatkan batalion yang hilang, RCT442 kemudian menjadi pasukan yang paling dihormati dalam sejarah Angkatan Persenjata Amerika Serikat. Dibagi bentuk penghormatan untuk pengorbanan prajit RCT442, beberapa peringatan dibangun di Kaki Gunung Vos. Salah satunya adalah monumen di kota Brulyard. Dalkuis sendiri terus memimpin divisi infanteri ke-36 AS hingga Perang Usai. Dan lagi-lagi mendapat kritik tajam karena berfoto santai dengan Herman Goreng. Terima kasih telah menonton!